Al-Fatihah Minum, itu gisinya Akal kita yang dibutuhkan adalah Pengetahuan, ilmu Kemudian jiwa kita Yang dibutuhkan adalah Dikir-dikir, ibadah-ibadah Yang menjadikan jiwa kita Tentra Kebanyakan aktivitas kita sehari-hari Kesibukan kita sehari-hari Yang paling banyak Adalah untuk Memenuhi kebutuhan jasat Untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum, itu saja Itu yang paling banyak Sementara Untuk gizinya akal Gizinya jiwa Itu sangat kurang Padahal Kalau Imam Ahmad Ibn Hanbal Mengatakan Kebutuhan manusia Terhadap ilmu Itu jauh Lebih banyak Daripada Kebutuhan manusia Terhadap makan dan minum Kenapa? Makan dan minum Kita butuhkan Hanya beberapa Kali saja Dalam satu hari Satu malam Kita hanya butuh Beberapa suap nasi Beberapa gelas air Saja dalam satu hari Satu malam Berbeda dengan ilmu Ilmu itu kita butuhkan Setiap saat Bahkan Imam Ahmad Memangkannya Sebanyak hitungan Nafas kita Ilmu Kita butuhkan Dalam setiap saat Salah satu dari Manfaat Ilmu Adalah Memurangi Potensi Perpecahan Akibat Perbedaan Pendapat Orang yang ilmunya kurang Akan Berserisih Gak rukun Bentrok Bermusuhan Hanya karena Perbedaan pendapat Tapi orang-orang yang berilmu Dia akan tahu Kendudukan masalah Yang dia perdebatkan Sehingga Masalah yang dia perdebatkan Masalah yang diperserikannya Tidak sampai Menjadikan Perpecahan Maka dikatakan Orang yang sedikit ilmunya Akan banyak Perserisihannya Setiap perserisihannya Jadi sumber perpecahan Ini termasuk Penyakit Fenomena Yang Kita hadapi sekarang Orang Islam Banyak Berpecah belah Blok-blokan Istilahnya Hanya karena apa Perbedaan Perbedaan Kecil Perbedaan Perbedaan Yang seharusnya Bisa ditoleransi Selain Mempelajari Ilmu Kita juga harus Membiasakan diri Hatinya yang longgar Hatinya yang lapang Menghadapi masalah-masalah Khilafiyah Bagaimana sikap kita? Satu Untuk Diamalkan sendiri Untuk pengamalan pribadi Saya pilih Mana yang Yang paling saya yakini Benar Masalah ini Yang paling saya yakini Benar Begini Itu yang pertama Yang kedua Hormati Orang yang Pilihannya Berbeda Jangan mencelak Orang yang Pilihannya Berbeda Apalagi Sampai Menganggap Sesat Apalagi Sampai Menganggap Yang paling ekstrim Apa? Kafir Dan seterusnya Jangan seperti itu Masalah-masalah Khilafiyah Yang kadang-kadang Menurut kita Ini jelas yang benar yang ini Ini jelas yang ini salah Seandainya kita tahu Bagaimana Ulama mendiskusikan Masalah itu Kita baru tahu Saya sebenarnya Nggak bisa Nyimpulkan Mana yang paling kuat Dalilnya Kenapa? Karena Masing-masing Ulama Sampai pada Kesimpulan A Atau kesimpulan B Mereka punya Argumen-argumen Yang kuat Yang sama-sama kuatnya Mereka sampai pada Kesimpulan A, B, C Bukan asal-asalan Maka Kita biasakan Menghadapi Masalah-masalah Khilafiyah Hatinya Yang Longgar Lapang Dada Yang saya yakini Benar Itu yang saya kerjakan Yang saya pekan Orang lain Yang pilihannya Berbeda Saya hormati Jazakumullahu khairan